Kita menuju berita yang pertama. Pemirsa, banjir setinggi hingga 50 cm kembali menerjang jalan trans Kalimantan Poros Tengah di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan dan banjir kiriman dari daerah hulu Sungai Kahayan, yang mengakibatkan perjalanan pengendara di jalur penghubung antar kabupaten dan provinsi ini terganggu. Para pengendara roda 4 maupun roda 2 terpaksa nekat menerobos banjir setinggi hingga 50 cm, yang kembali menerjang jalan trans Kalimantan Poros Tengah di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Jumat Sore. Banjir akibat tingginya intensitas hujan dan banjir kiriman dari daerah hulu, serta menguapnya Sungai Kahayan dan Sungai Rungan menyebabkan perjalanan pengendara terganggu. Kondisi terparah karena banyak terdapat lubang yang tak terlihat di tengah banjir, sehingga cukup membahayakan keselamatan pengendara yang akan melintas di jalur penghubung antar kabupaten dan provinsi ini. Sementara untuk menghindari banjir dan kerusakan jalan, sebagian pengendara roda 2 memilih menggunakan jasa perahu rakit, dengan membayar ongkos Rp50.000 untuk melintasi banjir bersama kendaraannya. Banjir yang kembali menerjang jalan Trans Kalimantan Poros Tengah ini, dikeluhkan sejumlah pengendara, terutama pengendara roda 2 karena cukup menghambat perjalanan. Kendala melewati jalan Trans Kalimantan ini? Kendala? Kendalanya gimana? Ya susah lah kalau di banjirnya. Banjirnya susah? Ya. Terus takutnya apa? Kena banyak lubang katanya disini? Banyak lubang pindah jatuh aja. Oh takut jatuh ya? Oh kendala mas. Kendalanya gimana? Ya banjir, banjir. Selain banjir apa? Jalannya ini harus berusak, jadi sunit. Berlubang? Ya lubang yang gak kelihatan. Jadi bisa segala kena motor, mobil. Sementara itu untuk memperlancar arus lalu lintas di tengah banjir, sejumlah personil kepolisian turun ke lokasi, untuk mengarahkan pengendara agar tidak terperosok kegenangan yang dalam. Penyebab banjir yaitu karena di daerah hulu, di daerah hulu itu seperti biasa curah hujan yang tinggi. Kemudian air dari sana mendorong ke bawah, dan kemudian dari tumbang rungan juga di sana curah hujannya tinggi, sehingga mendorong ke atas dan air naik ke jalan. Sekarang sudah mulai meluas, memanjang, sehingga diperkirakan ini mencapai 200 sampai 300 meter lah semuanya. Jadi ke dalam terpikir, Pak? Kedalaman tertinggi karena di sini memang daerahnya rendah, kira-kira mencapai dari mulai 30 sampai 50 cm. Banjir di jalur penghubung antar kabupaten dan provinsi ini dikhawatirkan akan semakin dalam mengingat intensitas hujan masih sangat tinggi. Warga berharap pemerintah daerah setempat agar segera memberikan solusi yang tepat, agar mereka tidak terkendala melintasi jalur tersebut. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainews melaporkan.